Paman dari Wali Kota Medan, Bobina Sution, tersandung kasus penipuan. Harry diduga melakukan penggelapan uang sebesar 1,5 miliar rupiah kepada korban atas nama T.T. Rumonda terkait pembuatan atau pengurusan izin status Akademi Kebidanan Manorkis menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Manorkis. Dalam kasus ini, korban sudah menerima surat salinan tentang peningkatan status sekolah tersebut dengan nomor yang diduga palsu atau tidak terdaftar di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, wilayah 1 Sumatera Utara. Kemudian, korban meminta uangnya kembali, namun tidak dikembalikan. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Medan, Bobina Sution mengatakan proses hukum harus tetap dijalankan dan harus taat dengan aturan hukum yang berlaku. Ya, hukum harus dijalankan, ikutin aturan hukumnya, juga sudah ada aturan-aturan hukumnya, ikutin. Bapak!